Halo guys, oke hari ini saya sudah di kapa dan kita di engine control room kita akan menuju engine room ya, kita room tour dulu nih apa aja yang harus diperbaiki atau kondisi engine roomnya seperti apa sekidot ya Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Bas Denny di channel Daily Pelaut ya video referensi pelaut Indonesia ratusan video berpaedah tentang keseharian dan informasi tentang pelaut sudah di upload kan mohon dukungan, like dan subscribe ya hari ini saya sudah di kapa dan kita di engine control room kita akan menuju engine room ya, kita room tour dulu nih apa aja yang harus diperbaiki atau kondisi engine roomnya seperti apa sekidot ya oke, kita mulai dari kompresor ya ada dua kali kompresor kayaknya sih bersih, aman itu kalau nggak aman biasanya kotor ini air botol juga, botol angin aman juga nih kayaknya kemudian sebelah kiri yang biru-biru itu pompa kargo air tawar ya ada yang kuning-kuning ini empat kali generator masih mulus-mulus untuk penampakannya yang perlu kita perhatikan adalah gotnya ya atau bilgisnya kayaknya kering, aman ini ada sedikit itu host-hostnya harus segera diganti ini kayaknya nih udah mulai retak-retak apalagi host cooler di bawah ya kemudian itu ada cooler satu, mudah-mudahan sudah siap pakai kemudian situ ada cemika-cemika harusnya jangan di situ nih taruhnya di kanan ada tempat baterai apa ini? selang, preon, geletak nih waduh harus bener nih nyimpennya di sebelah kiri ini ada reaper mesin ya chiller, reaper itu preonnya lumayan masih mantap kemudian ada sewage ini selangnya transparan kelihatan airnya mantap di sebelah kanan ada aircon ya oh ditandian ini ada wadahnya biasanya humid gitu ya ada airnya netes-netes sama kondensor ini yang kedua nih AC-nya ada dua ya ditampung juga biasanya netes-netes memang dari situ kemudian penampakan got di tengah aman ini adalah pompa CS sama belgis ya ada selang nih ya pompa sebelah kiri itu pompa AC aman ada selang ini mau kemana ini selang nih kalau ada inspeksi bisa jadi pertanyaan nih selang selang ini ternyata menuju ke got di belakang oh nampaknya pompa got lagi bermasalah nih mungkin gak ngisep makanya dihisep pakai pompa GS ada kunci-kunci geletak disini oh iya ini yang kabarnya akan ganti pompa air ya si water pump main engine mudah-mudahan nanti kita bisa bisa cepat ganti tuh katanya bocor oke kesini imponya OWS ini katanya lagi ada error nih masalah coba kita look at dulu kita start dulu iya ternyata alarm gak muncul kemudian ini ada RTC check fail waduh displaynya menunjukkan fail ini bahaya banget kalau ada inspection nih mudah-mudahan segera datang sparenya oke kayaknya memang jarang dipakai atau jarang di on katanya oke itu main engine yang kiri tadi ini main engine yang kanan kabarnya main engine yang kanan startnya gak bisa sekali ini kenapa ya baterai kayaknya aman tanggalnya masih baru pompa transfer aman coolernya gak netes epokooler aman kemudian ini gearbox coba look at dulu badgesnya gearbox aman ini pompa kargo minyak ya yang hitam-hitam itu ini purifier juga aman katanya daily daily worknya mantap ini main engine kiri ini kabarnya ada epokooler nih yang masalah oh ini nih si waternya buset udah defcon itu udah gak gak berbentuk gitu pipanya harus kita segera ganti atau kabarnya second mau ganti dipake host aja oke kita lanjut coolernya aman katanya baru dibersihin purifier aman setiap hari dipake watertight door kita cek nanti ini kita menuju lorong ke steering gear room iya spare part iya spare part memang berantakan udah dari lama memang begini kita gak punya store masalahnya ada satu pompa kemudian ada satu motor buat bau thruster ya nah yang ini nih surround thruster yang sebelah kanan itu kita akan masuk ke steering gear room steering gear room sebelah kanan tidak ada oil menetes dan look at sebelah tengah ini ya ampun ini apa ada corong oh ini ngisi gara-gara kayaknya ada yang netes bocor sehingga harus selalu diisi iya nanti kita konfirmasi deh kepada second engine apakah gerangan penyebabnya kemudian kita akan lanjut ke store sebelah kiri ya ini adalah store chemika dan oli-oli grease preon dan sebagainya iya ini chemikanya banyak banget sampai bertumpah-tumpah di bawah kemudian berantakan seperti biasa selang memang agak susah tidak punya store ini dus-dus oh ini dus buat alas-alas kalau kita lagi kerja ya mantap lah sudah ada dipersiapkan ada beberapa drum kosong iya itu selang sampai ke pojok-pojok mantap oke lumayan bersih rapi kering kita akan kembali lagi ke depan pemirsa iya watertight door bedisnya aman ini gearbox tadi udah aman ya filter saringan udara harus diganti kemudian si chest ini tanggalnya masih aman baru bersihin kemudian pipi test sekali satu kontrak aman ditulisnya weekly kemudian kita lanjut ke control room ya kita control room ini panas teman-teman panasnya sampai 45 derajat oke kita oh ya itu katanya panel untuk air kompresor ya masalah tapi sekarang udah bener katanya oke kita lepas dulu headsetnya ini habis dugem helm untuk teman-teman juga aman ada semua alarm disini nampak nihil alarm alhamdulillah untuk dimain engine kemudian generator juga aman tidak ada yang kedap-kedip oke kita akan lanjut ke ruang mesin bagian depannya jadi ruang mesin bagian belakang itu tadi main engine generator AC kemudian steering yang di belakang ini panel 220 tidak low insulation mantap kita ke bagian depan ke bagian depan itu ada kita namakan pump room karena ini adalah service pump sama hidroport tank kemudian yang sebelah kiri itu tank air panas ini emergency fire pump dan ini bolt raster room ada dua motor apa ini pipa-pipa oh ini pipa-pipa buat ganti-ganti yang bocor tadi ya disini kita ada store yang gak punya tempat ya jadi berantakan tapi lumayan lah segini rapi itu buat sanitasi biasanya oke kita akan lanjut itu adalah dark room dan prayer room prayer room kita akan ke workshop di workshop ada panel dua untuk bolt raster aman gak ada alarm bersih juga kemudian kondisinya aduh wear pack siapa ini harusnya jangan geletak sini apakah cucian iya wanginya lumayan oke kita akan kembali itu pompa service pump ya kemudian ini watertight door ada tiga di kapal kita kembali ke engine control room ya di engine control room ada panem boot raster sebelah kanan satu oke guys alhamdulillah secara umum baik dan lumayan lah maintenance nya kemarin ya seputar-putar alhamdulillah mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan untuk tiga bulan ke depan oke teman-teman itu aja kalau ada pertanyaan atau mau tahu tadi di zoom atau di screenshot silahkan ajukan di apa namanya silahkan diajukan di komen ya oke jangan lupa like dan subscribe see you next time bye bye jangan lupa like dan subscribe see you next time selamat menikmati 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 Terima kasih.